Muhammadiyah menggunakan pendekatan modernisasi dalam kontraterorisme. Salah satu tindakan preventif yakni menggunakan seluruh kekuatan masyarakat untuk memberikan usaha-usaha dalam menanamkan nilai-nilai kontraterorisme. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang besar di Indonesia dan memiliki cara-cara tersendiri dalam kontraterorisme. Cara Muhammadiyah dalam kontraterorisme yakni menggunakan pendekatan moderasi. Salah satu tindakan pencegahan pada terorisme yakni menggunakan seluruh kekuatan masyarakat untuk memberikan usaha-usaha dalam menanamkan nilai-nilai terorisme. Masyarakat dan takwa wilayahnya adalah wilayah moral, wilayah masyarakat, dan wilayah nilai. Pendekatan kami kontraterorisme adalah pendekatan moderasi. Jadi preventifnya bagaimana seluruh kekuatan masyarakat itu bisa memberikan usaha-usaha untuk menanamkan nilai-nilai kontr terhadap nilai-nilai dan ideologi teoris. Misalkan kalau dia bawa agama, paham agama yang apa, yang seperti apa yang dia pakai. Kalau dia memakai paham-paham sosial dan ideologi sosial, ideologi sosial apa yang. Nah ini penting, sebab kalau tidak, Anda bayangkan misalkan, kalau betul bahwa ada anak-anak yang dilibatkan misalkan, siapa tahu itu bahkan hanya jadi korban dari indoktrinasi yang salah. Gitu kan, yang masih lugu gitu kan. Nah ini satu bentuk moderasi. Nah kemudian dalam konteks moderasi tentu wilayah hukum itu harus sekuat mungkin bisa melakukan tindakan berdasarkan hukum yang objektif tadi. Jadi ini pendekatan memadian. El Mariana, Asrol Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta. Selamat menikmati.